Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Punggutan liar alias pungli tak ubahnya parasit yang sulit di basmi Kayaknya dia menurutkan kuat dari atas Di wilayah pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Sopir-sopir truk kontainer mengeluhkan maraknya pungli Dan memaksa mereka rogoh kantong lebih dalam Jika lagi apas, sopir-sopir itu tak hanya menghadapi pungli Tapi juga aksi premanisme disertai ancaman kekerasan Ini kreseknya lagi turun Ya nggak akan bongkar kalau kreseknya nggak dimasukin uang Nih lihat ini Masuk set, nah kasih duit Nah begitu modusnya Modusnya begitu, baru nanti tarik ke atas Set, nah nanti kalau udah diambil sama operatornya Baru dia nanti mau bongkar Begitu modusnya ya teman-teman Kita kan bawa kontainer nih Kosongan lah ataupun mau ngambil kosongan Nah, kita laporan kan Diambil lah Itu Harus ada uang titik, ya bilang boleh ya Atau Rp5.000 paling Banyak kadang Rp15.000, ada Rp20.000 Itu kalau nggak dikasih Emang sih dikerjakan Cuma diperlambat Alasannya itu orang-orang dulu Yang ada duknya Gak tekan saran gitu Cuma orang-orang itu Nggak mau ngomong pak Terjadi kemacetan itu yang akibat dari Proses bongkar muat di pelabuhan Kami juga mengalami tentang Tindakan kriminalitas pak Itu ketika macet Nah banyak sekali kawan-kawan itu Hampir tiap hari Sampai hari ini pun juga mengalami tentang Tindakan kriminalitas Ya pada saat macet gitu Kawan-kawan ini Diambil lah barangnya Kalau di Tanjung Kriu ini Sebutnya Asmoro pak Yang dia ketika macet itu Ngambil barang dari kendaraan gitu Secara diam-diam Kemudian ada juga yang Kalau dia terorganisir gitu Premanya-premanya Di setiap daerah-daerah lawan gitu Dia naik ke atas mobil pak Seakan mewakili suara hati rekan seprofesi Kerisauan hakim dan agung Ditanggapi serius Presiden Joko Widodo Pak Pak Bori Sekarang ini saya di Tanjung Kriu Ada keluhan Banyak keluhan dari para driver kontainer Yang berkaitan dengan pungutan liar Pengli Kalau pas macet Itu banyak driver-driver yang dipalak sama Preman-preman Ini keluhan ini Tolong bisa diselesaikan Itu aja Pak Bori Ya terima kasih Instruksi Presiden itu pun Meluncur bak kalimat sakti Yang langsung diamini aparat kepolisian Keesokan harinya Puluhan pelaku pungli Yang kerap beroperasi di jalur Truk kontainer pelabuhan Tanjung Priuk Di Cokok Salah seorang diantaranya Berupakan koordinator operator krim Yang diduga menjadi otak aksi pungli Di kawasan itu Awal kita mengamankan 50 orang Dari 4 TKP Ada 2 klaster disitu Klaster pertama adalah klaster premanisme Yang di luar biasanya yang minta-minta uang Kepala-kapa segala lain Sebelum masuk pelabuhan Kemudian klaster kedua adalah Arah karyawan Ini yang pungli Di beberapa depo-depo yang ada Yang kalau lewat harus dengan bayar Kemarin saya sudah sampaikan Ini baru permukaan saja Masih ada layar-layar lagi di atas Masih ada mundus-mundus operandi lagi yang lain Mereka gunakan Para pereman-peremanisme Pereman-pereman Yang biasa dinamakan asmoro itu Jadi gak ujuk-ujuk Satu perusahaan ini Atau angkutan truk ini Menempel listrik Enggak Pertama ditakuti-takuti dulu Dikirim pakai pereman dulu Sudah rampas barang-barangnya mereka Kemudian dia curi kalau perlu Dekerasi kalau perlu Supaya orang ini nanti Ada lagi yang peran yang lain Kalau kamu mau aman Ya Sudah kamu hitung saja berapa trukmu Bayar Kali Nanti-kali Stable sticker Nanti di jalan gak akan ada lagi yang begal Gak akan ada lagi yang ganggu Sampai dengan masyarakat Saya yakin masyarakat Indonesia akan marah betul apabila melihat ada kantong kreset yang turun dari atas Saya sendiri sebagai pimpinan pilih juga marah betul Tapi setelah saya cek-cek-cek Satu itu adalah kejadian tahun 2017 Kalau gak salah tanggal 4 November jam 10 pagi Kejadian seperti itu Jadi perlu kami sampaikan bahwa ini adalah kejadian lama dan sudah Apa ya kita salah tegas seperti itu Terus terkait dengan waktu yang ada video juga yang beredar Bahwa setengah jam berhenti Itu kejadian hari Jumat Kejadian hari Jumat dan teman-teman pas berik motor selat Jumat Namun demikian kami sebagai pelindung dua Sebagai penyedia terminal Kami membuat strategi Pertama adalah mencoba untuk mendeploy operator non-muslim Sehingga pada saat hari Jumat Istirahatnya juga tetap lama jam 12 Tetapi tidak lebih dari itu Kami juga melakukan pengurangan waktu istirahat Dengan kompensasi kepada operator Sehingga waktu istirahatnya dari setengah jam Bisa kita pembegin mungkin sekitar setengah jam Tentunya dengan adanya kompensasi kepada teman-teman operator Empat hari berselat Kami pun tertarik menelusuri situasi Pasca penindakan terhadap aksi pungli dan premanisme itu Temuan kami Situasi di lapangan berbalik 180 derajat Praktik sogokan yang biasanya marat Hari itu seakan sirna dari pandangan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya